Infrastruktur konektivitas menjadi salah satu aspek penting yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Tidaknya infrastruktur jalan, pemerintah juga berencana mengembangkan sistem jaringan transportasi berupa jalur kereta api. Pemerintah merancang jalur transportasi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur akan terkoneksi dengan jalur kereta api. Pemerintah telah merencanakan sejumlah pembangunan dan pengembangan secara transportasi publik di Ibu Kota Nusantara. Sebab IKN Nusantara ditargetkan dapat menunggui 80 persen perjalanan masyarakat menggunakan transportasi publik. Sebagai benar tertera dalam peraturan Presiden No. 64 Tahun 2022, yakni tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. Pada pasal 6 ayat 3, dijelaskan bahwa salah satu kebijakan perataan ruang di IKN ialah pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dengan dukungan integrasi transportasi darat, laut, dan juga udara. Beberapa bentuk pengembangannya tertera dalam pasal 20. Salah satunya mengembangkan jalur kereta api regional yang menghubungkan perkotaan intika SM Ibu Kota Nusantara dan jalur kereta api Trans Kalimantan dan Bandar Udara Internasional. Pada pasal 33 juga disebutkan bahwa salah satu sistem jaringan transportasi yang akan dikembangkan di IKN ialah sistem jaringan kereta api, berupa jaringan jalur kereta api dan juga stasiun. Khusus jaringan jalur kereta api terbagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan jalur kereta api antar kota dan perkotaan, seperti yang dijabarkan dalam pasal 41. Untuk jaringan jalur kereta api antar kota meliputi, jalur kereta api yang menghubungkan Banjir Masin, Pantai Lango, Karangjuang SP, Sambuja, dan Samarinda. Kemudian, jalur kereta api yang menghubungkan wilayah perencanaan atau WP, Kawasan Intipusat Pemerintahan atau KIPP, WPIKN Barat, WPIKN Timur 1 SP, Sambuja, Karangjuang, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Sementara untuk jaringan jalur kereta api perkotaan, yakni meliputi pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WPKIPP, WPIKN Barat, WPIKN Timur 1, WPIKN Timur 2, dan WPIKN Utara. Kemudian, membangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WPIKN Barat dan WPIKN Timur 2. Dan khusus untuk stasiun, di dalam pasal 42 menyebutkan bahwa serana tersebut ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui konektivitas pelayanan dengan muda transportasi lain. Ada pun fungsinya, yakni untuk melayani keterpaduan stasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan muda transportasi lainnya. Ada pun stasiun kereta api yang dimaksud terdiri dari stasiun kereta api penumpang dan stasiun operasi. Stasiun kereta api penumpang yang juga diarahkan dengan kosep pengembangan kawasan TOD itu direncanakan berlokasi pertama di stasiun sentral bumi harapan di wilayah perencanaan atau WP, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, yang melayani penumpang antar kota. Kemudian stasiun sentral sepaku di WPIKN Barat, melayani penumpang antar kota. Stasiun simpang tengin baru di WPIKN Timur 1, melayani penumpang antar kota. Stasiun bumi harapan di WPKIPP, melayani penumpang perkotaan. Stasiun pemaluan di WPKIPP, melayani penumpang perkotaan. Stasiun bumi harapan 2 di WPIKN Barat. Stasiun karangjinawi 1 di WPIKN Barat. Kemudian stasiun sepaku di WPIKN Barat. Stasiun karangjinawi 2 di WPIKN Timur 1. Kemudian stasiun sukaraja 1 di WPIKN Timur 1. Stasiun tengin baru di WPIKN Timur 1. Stasiun karangjinawi 3 di WPIKN Timur 2. Stasiun sukaraja 2 di WPIKN Timur 2. Dan stasiun sungai payang di WPIKN Utara. Sementara itu, untuk stasiun operasi kereta api, rencananya akan dikembangkan di beberapa lokasi berikut ini. Pertama, yang di stasiun depo di WPKIPP. Kemudian stasiun depo di WPIKN Barat. Stasiun depo di WPIKN Timur 1. Dan stasiun depo di WPIKN Timur 2. Terima kasih telah menonton!